Kita tahu tema kita di tahun 2023 adalah, apa Bapak Ibu? Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Siapa yang disini sudah menikmati jadi pemenang? Yang benar-benar udah ngalami, tahun ini aku ngalami, mucijat Tuhan pemenang. Masih sedikit? Oke tidak apa-apa, jangan putus asa. Hari ini saya berdiri disini, ada pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Saya mau nyampaikan tuntunan Tuhan buat Bapak Ibu di 2023 ini. Supaya setiap kita yang ada di bawah pengembalaan gereja ini, Bapak Ibu benar-benar ngalami bangkit dan jadi pemenang. Untuk bangkit kami menghimbau, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudaraku bangkit semangat, bangkit semangat. Dan bagian Bapak Ibu adalah untuk bangkit. Dan pemenang itu dari Tuhan. Jadi pemenang itu dari Tuhan. Nah ketahui lah, kalau dari surga sudah menginstruksikan. 2023, tahun untuk bangkit, ini instruksi dari surga. Dan jadilah pemenang, saya percaya ada. Bapak Ibu percaya ada? Ada kesempatan, ada banyak kesempatan jadi pemenang ada? Ada. Kalau surga sudah bilang, surga sudah menginstruksikan, yuk kamu jalan. Ada berkat di depan, saya percaya. Kalau surga sudah ngomong pasti ada? Ada amin. Yuk Bapak Ibu di pertengahan tahun 2023 ini. Jangan ada yang berkecil hati. Apaan itu? Itu mah slogan, slogan gereja, slogan. Aku gak pernah nikmati dari tahun ke tahun. Itu tema ditempel terus di dinding. Tapi aku gak pernah ngalami. Ayo Bapak Ibu masuk lebih dalam, dalam hadirat Tuhan. Pasti ngalami. Karena saya menyaksikan, hari-hari ini saya menyaksikan ada banyak anak-anak Tuhan. Benar-benar dia ngalami kemenangan. Dia ngalami sesuatu yang luar biasa. Benar-benar keazaiban yang belum pernah dia alami. Hari-hari ini saya mendengar. Saya menyaksikan. Mereka ngalami. Hari ini saya gak sempat untuk menyaksikan. Dan Bapak Ibu hari ini saya berkotba empat kali dari tadi pagi. Ini yang ketiga. Dan nanti sore ada sekali. Ini kotba berkelanjutan Bapak Ibu. Di ibadah satu saya ada menyaksikan. Seorang bapak anak muda. Di akhir 2022. Uang modalnya satu-satunya uang yang ada. Kurang lebih 500 juta. Modal pemutarannya dia. Habis dibawa lari. Sama suppliernya. Tapi Tuhan bisa kembalikan dengan cara yang dasyat. Di bulan-bulan ini. Dia ngalami saudara. Tadi di ibadah satu saya salah nyebut angka. Bahwa omset dia itu jual online. Jualan di online Bapak Ibu. Dia bisa merahut keuntungan di bulan Juni kemarin. Di hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin baru ketemu saya. Dan dia menyaksikan hebatnya Tuhan. Keuntungan yang dia raih di bulan Juni. Online loh ya. Online. Bukan grosir ya. Online. Dia meraih keuntungan. Meraup keuntungan. 270 juta. Tadi di ibadah satu saya salah nyebut. 170 juta. Mohon maaf. Tidak saya korupsi. Saya lupa. 270 juta. Jualan. Online. Masuk akal. Kalau logika kita enggak masuk. Waktu dia ngomong. Yang benar. Dan jualannya Bapak Ibu tahu apa? Ngeng-ng. You know that ngeng-ng. Mobil mainan. Enggak ada jual boneka loh. Itu aja. Mobil mainan aja. Itu aja. Kau isa ya. Omset di bulan Juni. Saya bilang, kamu untung 270 juta. Omsetnya berapa sebulan? 1M 650 juta. Eh gede amat. Luar biasa. Yang buka toko aja enggak segitu. Saudara. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ajaib-ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang terjadi atas pemuda ini akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Lu ada banyak kesahsiaan. Nanti Bapak Ibu pulang. Dengarkan kotbah saya di ibadah 1, ibadah ke-2. Ini berlanjut ke-3. Nanti sore ibadah ke-4. Bapak Ibu silahkan. Ikuti tuntunan. Ini saya tidak promosi. Dengarkan kotbah saya ya. Dengar enggak, enggak, enggak. Tidak ada kepentingan buat saya. Karena saya tidak cari follower. Saya tidak Bapak Ibu. Saya cuma menyampaikan pesan Tuhan, tuntunan Tuhan. Untuk Bapak Ibu benar-benar mengalami kemenangan. Karena kerinduan hati Pak Lukas dan saya sebagai gembala Bapak Ibu. Kami merindukan Bapak Ibu menjadi pemenang. Kami merindukan Bapak Ibu berhasil. Di 2023 Ibu Bapak Ibu mengalami keberhasilan yang luar biasa. Yes, itu kerinduan hati sak kami. Jadi kami berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih kami tuntunan. Kasih kami kisi-kisi-kisinya. Tahu kisi-kisi? Kalau kita mau ujian. Dosen kita bilang. Ini ada kisi-kisi jawabannya. Kamu pelajari. Waktu soal dikeluarkan tidak jauh dari kisi-kisi. Betul atau betul? Saya barusan ujian pendeta. Saya dikasih kisi-kisi. Ini ibu susan kisinya ini. Belajar aja. Belajar di sini. Saya belajar. Saudara, kita diberi waktu bebas untuk nyelesaikan soal. Soalnya banyak banget. Lima halaman. Tapi saudara, enggak sampai satu jam saya nyelesaikannya. Karena saya sudah punya kisi-kisi. Dan nilai saya yang terbagus. Terbagus dari semuanya. Hasil saya yang tertinggi. Nilai saya yang tertinggi. Karena saya pegang kisi. Semua pegang kisi-kisi. Semua teman-teman pegang. Dikasih, dikasih. Seputar di sini. Kamu belajar aja di sini. Kita belajar. Saudara, Tuhan. Hari-hari ini. Saya renungkan. Di akhir bulan Juni. Sampai sekarang. Tuhan itu kasih kita kisi-kisinya. Tuntunannya buat kita. Nah buat Bapak Ibu sekarang dengerin. Ikuti tuntunannya. Bapak Ibu percaya. Bapak Ibu tidak akan tersesat. Dan Bapak Ibu akan dengan cepat. Meraih keuntungan. Meraih kemenangan Bapak Ibu. Teman yang saya saksikan. Beneran. Akhir tahun Desember. Dia ngalami. Di bawah lari. Sudah gak ada modal. Modal tinggal 2 juta, 3 jutaan. Dia bilang. Akhirnya dipinjemin adiknya. 12 juta lebih. Dia mulai lagi. Berusaha. Berjuang. Dia ketika lihat tema ini. Dia bilang. Aku bangkit. Aku harus bangkit. Aku harus jadi pemenang. Aku gak boleh pasrah. Aku gak boleh nyerah. Dekat pada keadaan. Dia berjuang. Dan Tuhan buktikan. Di bulan April. Mei. Juni. Dia meraih keuntungan yang besar. Paling besar di bulan Juni. Dia bilang. 270 juta. Bersih. Bulan Mei berapa? Saya bilang. Dia bilang. 180an. Bulan April berapa? 160an. Jual mainan. Khoisah ya? Tuhan campur tangan. Dia bilang. Bapak Ibu dengerin kesaksian saya di ibadah satu. Luar biasa. Anak sopir truk. Menurut Bapak Ibu. Anak sopir truk. Anaknya. Masa depan anaknya. Pasti tidak jauh-jauh dari situ. Bukan saya berhati. Saya nge-nge. Apa ya. Menghina orang sopir truk. Bukan, bukan, bukan. Maksud saya kalau kerjaan orang tua. Sopir. Menurut logika kita. Anaknya tidak akan jauh-jauh dari situ. Betul gak Bapak Ibu? Statusnya tidak akan jauh-jauh dari situ. Setuju gak Bapak Ibu? Saya ini lagi ngomong sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dengerin saya. Tolong responin saya. Supaya saya gak bingung. Amen. Amen. Boleh denger aminnya dulu gak? Haleluya. Bapak Ibu setuju gak? Statusnya sopir truk. Anaknya tidak akan jauh-jauh dari situ. Betul? Paling jauh naik dikit deh. Benar? Tapi itu saudara. Ketika sopir truk ini. Dia ngandalin Tuhan. Dia benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dia banyak berdoa. Dia banyak baca Alkitab. Karena dia punya keyakinan. Firman Tuhan. Itu memberikan pengharapan yang nyata. Dan dia percaya. Firman Tuhan. Firman yang hidup. Ketika disampaikan. Itu memberi mujijat. Itu membawa mujijat. Dan dia tahu. Dan dia percaya. Firman Tuhan. Sanggup membawa perubahan hidup yang suram. Menjadi hidup yang lebih baik. Dia jalanin itu setiap pagi. No Bible, no breakfast. Tidak ada Alkitab. Tidak ada sarapan. Itu dijalanin saudara. Saudara tahu keturunannya. Jauh dari status papanya. Dan papanya sendiri berubah statusnya. Jadi jauh lebih baik. Anaknya punya pabrik loh. Dan bukan satu pabrik. Ada dua tiga pabrik. Dan bukan anak satu aja. Anak-anaknya sukses semua. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Tuhan. Hanya Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Saudara kalau jauh-jauh dari Tuhan. Hidupmu kacau. Akan amat-sangat sulit. Jangan jauh dari Tuhan. Harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Keadaan ke depan tidak ada yang jamin lebih baik. Dunia sudah banyak berkata tidak lebih baik. Tahun depan kita masuk dalam masa pemilu. Tidak mudah. Buat kita. Tapi kita pegang firman Tuhan. Kita akan bangkit dan jadi pemenang. Karena Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Di ibadah satu saya khotbah tentang anak nain yang dibangkitkan. Yang sudah jadi mayat hidup kembali. Ketika dia dengar firman. Hari ini saya juga mau saudara dengarkan firman yang hidup ini. Dia akan membawa mujijat dalam hidup. Ketika mayat mendengar firman Tuhan. Mayat ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia hidup kembali. Dia bangun. Dia duduk. Dan dia mulai berbicara. Saya percaya Bapak Ibu semua. Apapun kondisimu saat ini. Bapak Ibu gak mati. Saya percaya Bapak Ibu gak mati. Tapi bisa rohanimu mati. Rohanimu mati. Keuanganmu lagi mati. Hubungan keluargamu mati. Hari ini saudara. Dengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup ini. Akan mengubah hidup. Akan membawa saudara jadi pemenang. Saya akan lanjutkan bahasa ini di sesi ketiga ini. Di dalam doa pagi saya. Di dalam doa pagi kita. Gereja Goshen Blessing. Ada banyak tuntunan. Setiap pagi kami datang kepada Tuhan. Kami minta firman dari Tuhan. Tuntunan Tuhan buat saudara dan saya. Dan saudara di doa pagi. Di bulan. Akhir bulan Juni. Saya ingat betul ya. Di dalam bulan-bulan. Di pertengahan tahun ini. Tuhan itu bicara sangat luar biasa. Dia kasih kisih-kisih yang sangat-sangat jelas buat kita. Yang pertama dia bilang jangan menangis. Tuhan bilang kamu bangkit. Terus masuk ke firman. Dosamu sudah diampuni. Bangun. Angkat tilamu. Dan berjalanlah. Dan yang ketiga ini. Saya mau khotbahkan. Di ulangan. Pasal 31 ayat 8. Firman yang Tuhan kasih buat gereja Goshen Blessing. Mungkin ada di antara kita hari ini yang udah putus asa. Sudah patah hati. Sudah gak ada semangat. Takut dengan kenyataan yang ada. Kondisi yang sangat terpuruk. Saya dan Pak Luka sedang melayani anak Tuhan. Yang sedang dalam kasus. Kasus yang tidak gampang. Ya. Urusan pajak. Sangat besar jumlahnya. Miliatan. Itu gak mudah. Tapi dia bersyukur hal ini terjadi dalam hidupnya. Karena inilah dia kembali kepada Tuhan. Dia dulu ogah-ogahan sama Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Bayangin. Urusan pajaknya. Berarti bukan bisnis yang kecil. Berarti dia berkelimpahan. Diberkati banget. Anak Tuhan. Tapi yaudah diberkati di zona nyaman. Yaudah. Sama Tuhan. Tobat, tobat, tobat. Dia bilang. Lewat ini. Saya bersyukur. Karakter saya jadi lebih baik. Suami saya juga lebih baik. Kami lebih dekat dengan Tuhan. Kenal Tuhan. Kami gak hilang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu. Sebelum teguran itu datang. Mari kita lebih baik. Cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Jangan lewat proses. Setelah proses baru kita balik sama Tuhan. Yuk kita mau perhatikan firman Tuhan ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk benar ngikutin kotbah saya. Yang satu, yang kedua. Supaya Bapak Ibu bisa nangkep ini. Ini karena berseri. Kelanjutan Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nangkep tuntunan Tuhan itu. Kisih-kisihnya tuh. Gak lompat-lompat. Jelas dan Bapak Ibu bisa jalanin. Nyelesaikan tahun ini. Jadi pemenang. Ulangan pasal 31.8. Firman Tuhan berkata. Sebab Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya baca firman gak ada yang amin ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika firman yang memberi kehidupan itu disampaikan. Ketika Bapak Ibu mengaminkannya. Amin itu berarti menerimanya. Mujizat Tuhan akan terjadi. Saya percaya ini banget. Jadi ketika firman hidup. Firman yang memberi kehidupan disampaikan. Terima itu. Aminkan itu. Dan itu akan jadi nyata dalam hidup. Janji Tuhan buat kita di tahun 2023. Di pertengahan tahun ini. Tuhan bilang. Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Yang amin cuma Pak Kim Leong. Bapak Ibu tolong tanya. Bapak Ibu disini ada yang ikut doa pagi? Online, on set gak apa-apa. Ada yang online, on set gak apa-apa. Ada yang ikut doa pagi? Wow. Lima persen. Online, online, online. Sedikit juga. Saya ngajak Bapak Ibu. Doa pagi. Ikutin doa pagi gereja kita. Saya bukan promosi. Tapi saya ingin Bapak Ibu diberkati. Beneran. Karena saya melihat. Dari doa pagi ini. Ada banyak tuntunan Tuhan. Ada banyak remah Tuhan yang diberikan buat kita. Sehingga kita itu bisa bergerak. Lebih cepat. Seperti saya bilang. Ketika kita ujian. Kalau sudah dikasih kisi-kisi. Kita akan cepat menyelesaikan ujian kita. Dan nilainya pasti bagus. Saya percaya saudara pasti mau mendapatkan nilai yang bagus. Hasil yang bagus dalam hidupmu. Betul? Siapa yang disini menindungkan hasil yang bagus dalam hidupnya? Bapak Ibu butuh tuntunan. Gak bisa Bapak Ibu jalan seenaknya Bapak Ibu gak bisa. Sekarang ini gak bisa Bapak Ibu dengerlah. Kita butuh ngandalin Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak akan sanggup. Dampak Tuhan kita tidak akan sanggup memenangkan pertempuran ini. Hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini adalah perjuangan. Betul atau betul? Semakin hidup semakin susah. Betul atau betul? Ibu yang pakai masker yang di ujung sana pakai baju batik yang sudah senior usianya. Tolong tanya Ibu, Ibu dari dulu muda sampai sekarang hidup keadaan yang bukan hidup Ibu ya. Kenyataan kehidupan yang ada ini Ibu lihat semakin sulit atau semakin mudah? Semakin sulit? Saya tanya kepada yang senior. Karena pernah jalanin tahun-tahun yang enak. Tahun-tahun yang enak. Dan Ibu ini ngatakan semakin tahun semakin sulit, semakin tahun semakin sulit. Ya realita. Sesuai firman Tuhan. Di situ saya mau bilang kita butuh Tuhan. Datang cari Tuhan. Bapak Ibu gak bisa bangun pagi, it's okay, gak apa-apa. Setelah Bapak Ibu bangun atau setelah Bapak Ibu malam hari sebelum Bapak Ibu tidur. Bapak Ibu ikutin doa paginya kita. Di Youtube selalu ada. Buka dan dengerin tuntunannya. Tuhan bicara apa sama engkau hari ini? Ada banyak kisih-kisih yang Tuhan kasih. Bapak Ibu semua rindu jadi pemenang. Rindu jadi pemenang. Tapi gak pernah mau bangkit. Gak pernah mau berusaha. Gak pernah mau juang. Mau terima hasil. Tapi gak pernah mau bayar harga. Gimana bisa? Bener Bapak Ibu. Betul yang saya bilang. Saya mau jadi juara. Saya mau jadi juara kelas. Tapi saya gak pernah mau belajar. Apakah bisa? Gak bisa. Saya harus belajar. Baru saya bisa. Jadi juara kelas. Betul Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu. Firman Tuhan. Nuntun kita. Untuk mengakhiri tahun 2023. Tuhan bilang. Aku berjalan di depanmu. Saudara ketika kita lemah. Ketika dalam kondisi tak berdaya. Dan firman Tuhan datang kepada kita. Dan Tuhan bilang. Aku berjalan di depan kamu Susan. Saya sangat yakin dan percaya. Setiap orang yang mendengarkan. Kalau Tuhan bicara seperti ini. Saya percaya tidak ada yang menyerah. Betul? Ketika saya dengar firman ini Susan. Aku berjalan di depan. Saya semangat. Saya yakin. Yang mimpin saya. Yang jalan di depan saya itu. Orang yang tahu semua jalan. Gak ada amin ya. Saudara. Tuhan. Maha tahu. Eh Tuhan maha tahu. Dan yang maha tahu itu bilang sama Bapak Ibu. Aku jalan di depanmu. Bapak Ibu yang maha tahu itu. Kalau jalan di depan kita. Apakah mungkin kita sesat? Gak mungkin. Saya berani semangat kembali. Saya yakin kembali lagi. Karena saya yakin. Saya menerima firman ini. Firman yang memberi kehidupan kepada saya. Saya terima. Saya bilang. Iya terima kasih Tuhan. Kau berjalan di depanku. Saya gak gentar. Saya gak takut. Dengan apa yang akan ada di depan. Tuhan berjalan di depan saya. Siapa di sini yakin Tuhan berjalan di depanmu? Haleluya. Jangan ada yang menyerah kalah. Jangan ada yang putus asa. Tuhan jalan di depan kita. Kita pasti tidak tersesat. Pasti kita akan menuju kemenangan. Dan yang kedua Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Amen. Kita dulu pernah punya papa. Waktu kita masih kecil. Waktu kita masih takut dengan teman-teman yang jahat-jahat. Papa bilang. Gak apa-apa san. Papa jalan sama kamu. Papa menyertai kamu. Yee. Waktu saya masih kecil. Kalau papa saya bilang. Papa ikut kamu. Papa sertai kamu. Saya punya percaya diri yang sangat besar. Saya tidak takut dengan siapapun. Ada papa saya. Betul? Bapak ibu pernah ngalami seperti itu? Atau bapak ibu gak pernah punya papa? Semua kita punya papa kan? Ketika papa bilang aku sertai kamu. Saya percaya. Saya percaya ketika papa kita di surga bilang. Aku sertai kamu. Pasti semuanya teroke. Semua jadi oke. Semua tercukupi. Betul atau betul? Ada seorang bapak dia kesaksian disini. Dia benar-benar ngalami proses Tuhan. Ya karena kenakalannya. Dia menyadari karena kenakalan. Dia karena dosa dia. Dia suka judi. Sehingga dia bangkrut habis-habisan. Sampai dia tidak punya uang untuk makan. Untuk punya mobil di rumah. Tapi gak bisa beli bensin mobil. Disitu temannya mulai ngajak dia. Ayo ke gereja. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Sekali dijemput. Mau dijemput terus kan sungkan toh. Akhirnya dia bilang. Ya udah aku nanti pergi sendiri. Aku pergi sendiri. Saudara tau kerinduan hati. Ingin kembali kepada Tuhan. Dia bilang temannya gak usah jemput. Nanti saya berangkat sendiri. Tidak ada uang untuk beli bensin. Mobil ada di rumah. Dia jalan kaki. Dari Manyar Kerto Arjo. Kerto Ardi. Kerto Manyar. Manyar Tirto Yoso. Jalan kaki. Sampai kesini. Ibadah saudara. Kesaksian yang luar biasa. Itu dido'a pagi saudara. Kesaksian ada doa. Saya gak bisa saksikan terlalu terlalu panjang. Dia saksi disini. Saya nangkep satu kunci dari dia. Satu perkataan yang sangat menolong saya juga. Dia bilang begini. Ya dia ngalami itu masa-masa yang sulit. Beli makanan buat anaknya pun sulit. Tapi sekarang dia diberkati Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Sekarang satu keluarga lagi liburan ke Korea. Saya lihat story-nya di IG. Diberkati Tuhan. Dia bilang dalam doa saya. Saya tidak pernah minta Tuhan berkati saya. Saya tidak pernah. Dan saya tidak mau. Lu? Dalam hatiku. Kau keren. Kau ada orang keren. Lu jujur saya kalau doa Tuhan berkati saya. Bapak-Ibu kalau doa apa? Minta berkat gak sama Tuhan? Sama kita sejenis. Bisa aku doa saya sejenis. Ya memang ini salah. Tapi dia kasih satu statement yang luar biasa. Saya bilang benar ini benar banget. Saya gak pernah minta Tuhan berkati saya. Kalau di dalam doa saya, saya cuma bilang Tuhan sertai saya. Dia bilang saudara tahu. Kenapa saya tidak mau minta berkat sama Tuhan. Tapi saya minta Tuhan sertai saya. Dia bilang begini. Kalau disertai Tuhan lebih drasiat. Lebih keren. Dia kasih contoh begini. Dia punya tiga putri. Anak saya kalau mau main-main ke Galaxy Mall. Mau jalan-jalan ke Galaxy Mall. Anak saya datang kepada saya. Pa, minta uangnya pa. Aku mau Galaxy Mall. Papa pasti kasih kan. Sayang anak kasih. Kasih berapa? Ya 100 ribu lah ya. Papa kasih 100 ribu. Betul ya Bapak Ibu? Anaknya bawa 100 ribu pergi Galaxy Mall. 100 ribu di Galaxy Mall bisa makan apa? Makan apa ya? Makan di restoran bisa semangkok mie. Minum ya. Makan ya. Makan siang. Cukup, cukup tuh. Cukup. Habis makan siang selesai. Anak ini. Aku kepengen ya kopi Starbucks. Kepengen ya. Kira-kira cukup gak 100 ribu? Masuk Starbucks lagi. Cukup minum air putih. Cukup gak? Gak cukup kan? Pasti gak cukup lah. 100 ribu dapat apa sekarang? Anaknya saya kalau kepengen ke Starbucks lagi. Gak cukup uangnya. Tapi kalau anak saya bilang, Pak. Pak yuk Pak ikut aku ke Galaxy Mall. Yoi saya Papa anter kamu. Papanya nganterin ke Galaxy Mall. Pak lapar Pak makan siang ya. Oh yuk yuk makan siang. Makan. Betul? Keluar jalan-jalan puter-puter lihat-lihat. Pak pengen kopi Pak Starbucks Pak. Dapat Starbucksnya? Dapat. Kan papanya sertai. Nah saya waktu dengar, Bener ini. Ini bener. Semenjak itu saya rubah doa saya saudara. Tuhan sertai saya. Betul gak? Masuk gak? Masuk. Saya masuk. Nih Tuhan bilang, Aku menyertai engkau. Yuk. Percaya di tahun 2023 setengah tahun yang kita akan lihat Tuhan. Aku jalan di depanmu, aku sertai engkau. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Lebih dari cukup. Mau minum Starbucks? Cukup, ada apa-apa. Betul? Gak perlu gorek-gorek keceh. Aduh gak cukup duit nih. Cuman 10 Eubu gak cukup. Gak perlu. Disertai ada apa-apa. Amen. Yang ketiga Tuhan bilang apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia gak akan pernah membiarkan kita. Dengan cepat di ayat yang keempat juga. Dan Tuhan bilang, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan udah bilang. Susan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kamu jalan aja Susan. Kamu kerja. Kamu berusaha. Aku sertai San. Aku jalan di depanmu. Mantep gak saudara? Meskipun yang saya jalanin sulit. Tapi karena saya terima firman yang hidup ini. Saya punya keyakinan yang mantep. Yang mimpin saya yang maha tau. Yang mimpin saya yang maha kuasa. Yang mimpin saya maha kaya. Ada amin. Sadar Bapak Ibu yang menyertai Bapak Ibu itu siapa? Yang berjalan di depan Bapak Ibu itu siapa? Untuk Bapak Ibu menyelesaikan pertengahan tahun. Setengah tahun ini Bapak Ibu sadar gak? Siapa yang menyertai Bapak Ibu? Siapa yang berjalan di depan Bapak Ibu? Siapa yang bilang, Aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu tangkep ini. Jangan lemah. Dan di ayat berikutnya. Tuhan bilang, Jangan takut. Dan patah hati. Saya gak tau bagaimana kondisi saudara. Karena sulitnya persoalan, tantangan, rintangan. Mungkin ada dari Bapak Ibu mulai takut. Seperti yang saya ceritakan. Terima surat tagihan segitu besar. Pasti cekot-cekot Bapak Ibu. Dia bilang, Punya saya mau disita semua aja gak cukup. Patah hati. Cekot. Tapi saudara. Nah ini saya bilang, Kalau kita punya tuntunan. Ketika kita denger firman. Karena keluarga ini denger firman ini. Akhirnya keluarga ini gak gentar. Dia cari solusi gimana caranya. Gimana menyelesaikannya. Dia bilang, Tuhan kau berjalan di depan aku. Kau tidak pernah membiarkan aku kan Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan aku kan Tuhan. Kau sertai aku kan Tuhan. Ayo Tuhan. Aku gak takut. Aku gak patah hati. Aku jalan. Demikian aja buat saudara. Semua kita yang ada disini. Janji Tuhan itu. Jadi pemenang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah takut. Dan Bapak Ibu sudah tawar hati. Sudah patah hati. Bapak Ibu tidak akan pernah ngalami pemenang. Betul Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 14 katakan. Orang yang bersemangat. Sanggup menanggung penderitaannya. Amsal 18 ayat 14. Bantu saya multimedia. Biar Bapak Ibu bisa lebih menangkap firman Tuhan ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi. Siapa akan memulihkan semangat yang patah. Tuhan pun gak bisa. Kalau Bapak Ibu sudah patah semangat. Tuhan pun gak bisa apa-apa. Betul. Butuh semangat. Yuk hari ini firman Tuhan. Aku jalan di depanmu. Aku menyertai engkau. Aku tidak membiarkan engkau. Aku tidak pernah tinggalkan. Jangan takut. Dan jangan patah hati. Semangat di dalam Tuhan. Mungkin secara jasmani Bapak Ibu sudah gak bisa apa-apa. Tapi semangatlah di dalam Tuhan. Saya percaya orang yang semangat di dalam Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Saya punya waktu. Lima menit. Saya pinta waktu. Beberapa saat. Bulan Juni kemarin. Awal Juni kemarin. Ada teman kita. Teman doa pagi kita. Papanya setia doa pagi. Papanya orang biasa. Sempat down juga. Sempat patah hati. Patah semangat. Dia bisnis plastik. Biji plastik. Perlebaran kemarin. April lebaran kemarin. Nilai turun. Tambah turun. Tambah turun. Dia bilang aku semakin down. Dan semakin takut lihat kenyataan yang ada. Nilai semakin turun. Semakin turun. Dia mulai patah semangat. Dia datang ibadah. Di sore hari waktu itu. Pas hari minggu. Pas saya ngkotbah. Saya kotbah tentang anak Nain yang dibangkitkan. Dia nulis kesaksian di Bapak Gembala. Dia bilang. Puji Tuhan. Aku semangat kembali. Aku terpacu kembali. Aku tidak mau takut. Dan aku tidak mau patah hati. Aku mau semangat di dalam Tuhan. Aku tetap mau menyala-nyala di dalam Tuhan. Dia sempat surah rajin doa pagi. Tiba-tiba kena kasus ini. Setelah lebaran. Dia tidak kelihatan di doa pagi. Sempat kita bertanya-tanya dalam hati. Di mana Bapak ini ya. Kok tidak datang doa pagi ya. Kita tidak tahu permasalahannya. Tapi ketika dia mengirim kesaksian. Kita baru tahu. Oh dia lagi patah semangat. Dia tawar hati. Dia tidak mau doa pagi. Tapi ketika hari minggu. Hari minggu kan harus ibadah. Kayak Bapak Ibu semua. Tidak doa pagi. Tapi hari minggu ibadah. Tidak ada yang tersinggung ya. Saya lagi menyinggung saudara loh. Saya lagi membangunkan saudara. Benar kan Bapak Ibu. Ibadah hari minggu wajib toh. Naik doa pagi kan tidak wajib. Iya toh. Tidak ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Bertopatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Akhirnya dia kembali doa pagi. Dia doa lagi. Dia cari Tuhan lagi. Saudara tahu. Tuhan bisa memberi penghiburan yang sangat-sangat luar biasa. Dia bisa menerima keazaiban yang belum pernah dia lihat. Dia terima keazaiban yang belum pernah dia alami. Anaknya kirim WhatsApp ke dia. Saya bacakan saja Bapak Ibu. Kesaksian dari anak ini. Ceritanya multimedia yang siapkan fotonya ya. Jangan ditampilkan dulu. Nanti saja. Ada foto anak yang universitas diadu. Anaknya tulis. Anaknya tahu kondisi papanya. Papanya lagi patah semangat. Anaknya tulis. Papah. Papah jangan cemas. Papah jangan takut. Dan khawatir. Terhadap usaha biji plastik. Anaknya berkata. Saya lompat ya Bapak Ibu karena terlalu panjang. Anaknya yang bernama Yosua. Karena sudah disaksikan Bapak Ibu jadi saya sebut namanya saja. Anaknya yang bernama Yosua dia tulis WhatsApp ke papanya. Dia beritahu papanya kabar baik. Bahwa Yosua menang riset komputer. Se-Amerika. Di Perlombaan Internasional Symposium on American Software Engineering. And Measurement 2023. Yosua ini bilang sama papanya. Papah. Jangan patah semangat. Terus berharap sama Tuhan Yesus. Yosua mengingatkan papanya. Papah. Yosua ini bukan siapa-siapa. Waktu sekolah SD, SMP, SMA. Bukan anak jenius. Tapi papah mama selalu berdoa. Untuk keberhasilan dan kesuksesan Yosua di masa depan. Siapa sangka pak. Yosua waktu S1 bisa masuk universitas top 3 di Taiwan. Dengan kategori 1. Biasiswa seluruhnya. Dan diberi uang saku. Dan sekarang Yosua bisa S2. Di Universitas Kanada. Dengan kategori 1 juga. Biasiswa penuh. Dan diberi uang saku. Penuh. Dan Yosua sekarang bisa memenangkan lomba komputer tingkat dunia di Amerika. Ini perlombaan yang tidak mudah. Yang sangat sulit. Tapi karena Tuhan menyertai. Yosua bisa jadi pemenang. Jadi pemenang lomba komputer di Amerika. Yang saingannya berat-berat. Orang pintar-pintar semua. Dilihat secara manusia. Tidak mungkin. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan. Hari ini Yosua jadi pemenang. Saudara, anak muda dia sendiri mengakui. Dia bukan jenius. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia bisa. Sebelum pandemi. Setengah tahun sebelum pandemi. Dia nge-play. Maunya orang tuanya dia ke China. Tapi puji Tuhan. Tuhan bisa arahkan ke Taiwan. Dan dia bilang puji Tuhan. Waktu itu dia papanya sempat. Kok Taiwan sih? Maunya China. Tapi yaudahlah. Karena dapat beasiswa. Dan universitas bagus. Dan dikasih fasilitas penuh. Yaudahlah. Tapi saudara waktu pandemi. Papanya baru sadar. Tuhan itu benar-benar. Dia berjalan di depannya. Dia nunjukkan jalan. Setelah setengah tahun terjadi. Covid. Dan anak-anak sekolah semua yang dicumpuk. China pulang semua. Dipulangkan semua. Betul? Yang di Taiwan bisa tetap stay dan tetap sekolah. Betul gak Bapak Ibu? Itu cara Tuhan. Anaknya selesai S1 di Taiwan. Waktu pandemi kemarin selesai. Dan anaknya bilang. Pak aku mau neruskan. Ini anaknya berhasil. Di National Tsinghua University. Ini anaknya. Saudara. Anak ini bisa berhasil duduk di universitas di Taiwan. Dengan full biaya siswa semua. Dan dia apply ke S2 di Kanada. Diterima. Full dibayarin semua. Karena saudara Tuhan tahu. Kalau dari papanya gak seberapa gak akan mungkin. Saya dan Pak Lukas kenal dengan papanya. Biasa, sederhana. Dan saya tanya papanya. Kok dulu kamu sekolah pinter ya kok? Enggak. Aku suka bolosan. Istri kali pinter. Enggak juga. Kok anak Bapak bisa pinter banget kok? Anak engkau kok bisa pinter? Tuhan. Rajin doa pagi. Saudara anak segini bisa menang riset di Amerika. Itu Tuhan atau bukan Tuhan? Semua kita pasti ngaku itu Tuhan. Betul? Kita tahu kemampuan yang di sana dan kemampuan yang di sini. Betul gak Bapak Ibu? Komputer lagi. Kemampuan kita memang tidak seberapa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke cukup boleh ditutup. Tuhan sanggup buat yang luar biasa. Anak ini bulan 6 dapatnya. Dan nanti bulan 8 ke 9. Dia akan pergi ke Amerika ngambil hasilnya. Pialanya. Tuhan sanggup melakukan keacaipan dalam hidup Bapak Ibu juga. Ayo bangkit. Jadilah pemenang. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saya banyak menyaksikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu ikuti ibadah 1, ibadah 2. Kot bahasa ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3. Tuhan. Tuhan sanggup. Jangan suka batas si Tuhan sebatas logika kita. Logika saya. Engkau ini apa? Kok Isa sekolah anak ke Taiwan, ke Kanada. Terus anaknya Isa menang riset komputer. Sopo. Kita tidak bisa batasi Allah kita. Allah kita dasyat, sempurna. Yuk Bapak Ibu, jangan ada yang patah hati, jangan ada yang takut. Bangkit, jadilah pemenang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ada kesempatan buat setiap kita untuk meraih kemenangan ini. Amin. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala kita. Ayo berharap sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada cintamu, lamu-lamu. Jangan tawar hati. Inahabakirahasyi kiaraman. Dia tidak pernah gagal, saudara. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Dia selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Dia akan bawa hidupmu dan hidupku takjub. Perkara-perkara yang dasyat, sepetakuler akan terjadi. Saudara jangan suka batasi Tuhan, sorry ya. Tidak tahu tiba-tiba saya bisa merasakan ada dari Bapak Ibu. Mana mungkin, mana bisa. Saudara selama engkau tidak percaya, ya enggak apa-apa. Ya engkau tidak akan pernah ngalami kemenangan. Biarlah saya yang percaya. Biarlah saya yang menikmatinya. Tapi selama Bapak Ibu mau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia itu ya dan amin. Saudara, ada kesaksian barusan minggu kemarin. Seorang anak putri. Dia kepingin sekolah kedokteran. Di sekolah negeri di sini. Universitas yang terkenal. Kedokteran. Papa Mama enggak ada uang. Anak ini pintar. Tapi Papa Mama enggak sanggup enggak ada uang. Ada empat universitas di Surabaya. Sudah memberikan tawaran. Untuk menerima dia. Tanpa bayar. Sampai dia lulus. Universitas ini enggak usah bayar. Mamanya udah ketar-ketir. Mamanya bilang, Kamu terima aja nih. Terima aja. Daripada kamu enggak sekolah. Udah kamu pilih salah satu. Kamu sekolah. Tapi puji Tuhan anak ini beriman. Dia ingatkan Papa Mamanya. Pa, Ma. Kita kan sudah minta satu kursi di universitas kedokteran sini kan, Ma. Ya udah, Ma. Kita tunggu, Ma. Mamanya bilang, Sulit. Enggak mungkin. Tapi anak bilang, Ma, kita kan sudah minta sama Tuhan. Saya salut sama anak-anak muda sekarang. Iman mereka kepada Tuhan itu luar biasa. Ma, kita kan sudah minta kursi satu, Toh. Ya udah, kita tunggu. Saudara orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Anak ini dapat. Dan dia berusaha berjuang. Dan orang yang berpengaruh di pendidikan ini, Dia datengin. Anak ini datengin. Minta fasilitas. Dan dosen ini bilang, Enggak mungkin, Dek. Sekolah kedokteran gak ada yang. Tidak ada yang mau. Mau apa namanya? Kasih beasiswa. Kedokteran tidak ada yang mau kasih beasiswa. Karena mahal. Sekolahin kamu kedokteran satu, Bisa sekolahin banyak orang di bidang yang lain. Masuk akal kan? Sulit yang kamu minta gak bisa. Dia tidak patah hati. Dia tidak patah semangat. Dia terus andalkan Tuhan. Dia berusaha berjuang. Saudara tahu. Dia bilang, Itu luar biasa banget. Ada orang, Bukan dari anak Tuhan. Dari seberang. Whatsapp ke dia. Minta nomor rekening anak ini. Dan saudara, Transferan masuk. Dia gak kenal. Bukan seiman. Transferan itu masuk uang. Dan uang itu cukup buat dia sekolah kedokteran. Jangan suka batasi Tuhan sebatas logikamu. Orang tuanya dia bilang, Sudah nih, Terima salah satu. Daripada kamu gak kuliah. Tapi anak ini tidak pernah batasi Tuhan. Dia bilang, Ma, kita kan sudah minta satu kursi toh. Dia udah tunggu dari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menunggu Tuhan. Menantikan Tuhan. Tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan kasih. Dia masuk ke dokteran. Keluarganya gak bayar. Dia terima berkat. Dari orang yang gak kenal. Tuhan itu sanggup. Mari datang sama Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi. Bapak ibu mulai berdoa. Bangun iman percayamu kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup. Terima kasih. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih tahu. Dan dia sudah bilang, dia berjalan di depan kita. Jangan ada seorang pun yang takut dan patah hati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolongiku. Sama-sama katakan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemberang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Menepati janji-janji. Bapak Ibu sendiri, saya sambut Bapak Ibu bangkit berdiri. Dan nyanyikan. Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian ini. Percaya. Tuhan berjanji. Menjadikan setiap kita jadi pemenang. Tuhan cuma butuh. Bapak Ibu percaya kepada dia saja kok. Dia cuma butuh Bapak Ibu percaya kepada dia. Dan bangkitlah. Boleh sekali lagi Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan dia bersedia jalan di depan kita. Percayalah. Orang yang berjalan disertai Tuhan. Tidak akan gagal. Tidak akan kecewa. Tidak akan pernah menuju pada kebinasaan. Musik terus mengalang. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tutup matanya. Datang kepada Tuhan saat. Mintalah sama Tuhan. Saya minta tolong multimedia tampilkan ulangan pasal 31 ayat 8 ini. Sesuai dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu mulai berdoa. Dan mulai berkata Tuhan. Berjalanlah di depan aku. Sertailah aku Tuhan. Jangan biarkan aku. Dan jangan tinggalkan aku Tuhan. Aku mau bangkit dan jadi pemenang. Saudara berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Dia dengar doamu dan doaku saudara. Janji Tuhan buat kita itu jadi pemenang. Pegang firman Tuhan. Thank you Father. Terima kasih Bapak. Saudara yang butuh didoakan, angkat tanganmu. Saya akan doa dari tempat ini buat engkau. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepada kamu. Kami menyerah kepadamu Tuhan. Selama ini kami bandel Tuhan. Kami gak pernah dengar-dengaran akan engkau. Dan kami gak pernah nurut sama engkau. Kami suka jalan-jalan kami sendiri. Kami egois. Ampuni kami Bapak. Kami selalu memakai kepintaran kami. Pengalaman kami. Ampuni kami. Dan hari ini kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Dan kami minta kepadamu Tuhan. Jalanlah di depanku Tuhan. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami minta kepadamu ya Aba ya Bapak. Berjalanlah di depanku. Berjalanlah di depan kami. Sertai kami. Jangan tinggalkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya nama Syekirah Bapak. Terus berdoa saudara berdoa. Dia dengar doamu. Dia dengar permintaanmu. Apa kayaan Syekirah Bapak. Dia dengar doa saudara. Hmm... Terima kasih.